Halo guys kembali lagi di channel Hidratelo11 jadi di video kali ini aku akan ngasih makan musang ya di pagi hari dan di malam hari dan ngasih makan musang itu dengan makanan yang sehat dan bergizi guys oke disini ada kepala ayam ya kepala ayam ini untuk menu makanan dia di pagi hari tapi masih apa beku karena kepala ayam ini bukan untuk satu hari ya jadi ya dimasukin lagi ke pleaser gitu oke dan kita akan cairkan dulu pleasernya eh maksudnya kita cairkan kepala ayamnya ya nah ini kepala ayam sebenarnya tuh dingin nah kita tunggu aja ya sampai sampai yok nggak menyentuh kayak gini nih kan susah kalau kayak gini oke nanti kita akan videokan lagi ya kalau ininya sudah mencair kepala ayamnya sudah sudah berpisah sama temen-temennya nah guys sudah mulai yang mencair nih kita memakai tiga kepala ayam aja ya soalnya lihat kepala ayamnya kecil tuh soalnya kemarin di pasar udah habis yang kepala ayam yang besarnya jadi tinggal yang kecil tapi ya nggak papa daripada musangnya nggak makan kan kasihan ya oke kita masukin sinjak ini agak besar nih ini agak besar nih ini agak besar nih kita pakai air ya halang nih kok tepiring ya nah kalau saya biasanya direbus seperti ini kepala ayamnya sampai benar-benar matang dan sampai lunak gitu si tulang-tulangnya jadi si musang itu lebih mudah untuk memakannya oke beberapa waktu lagi ya nanti saya akan videokan kembali jika kepala ayam ini sudah matang oke oke guys ini sudah matang ya mantap nih matiin dulu ya kompornya kita akan potong-potong kepala ayamnya nah yang pertama kita buka paru ini paru ini kan sudah matang jadi lompang ini yang bahaya buat misang kita cepat-cepatin semuanya oke guys langsung kita potong-potong nah setelah dagingnya sudah dipotong-potong seperti ini saya biasanya langsung apa dicampur dengan nasi ya sedikit nah segini aja sedikit lagi deh diaduk-aduk sampai si nasinya ada aroma-aroma diaduk-aduk sampai lihat besarnya dah nggak bisa diem lapar tunggu bentar ini masih panas tuh masih ngebul-ngebul panas guys kasihan ya kalau dikasih pas panas kayak gini ini kita cobain satu ya oh dia suka banget sama menu ini kita kocok juga ya sudah kalian guys kayak sepertinya udah cukup udah cukup dingin dan kali ini kita masukin aja kasih makan dia ini tunggu bos tunggu ini nih buka nih teman dia suka banget nih makan pala ayam lemming dia makan lembuk baik banget dia makannya guys dan jangan lupain dia minumnya air matangnya jangan air mentah pasangnya lebih ya lebih bagus aja air matang jangan lupa kita masukin minum enggak lanjut makan simpan di sini aja oke guys mungkin segitu dulu videonya nanti akan dilanjut ketika malam hari dan malam hari kita kasih makan apa kalian penasaran oke lanjut terus hello guys nah jadi ini menu makanan musang ya di malam hari Kenapa harus dikasih makan malam hari karena kan musang itu adalah hewan nocturnal atau aktif di malam hari ya Nah jadi kalau saya biasanya ya kayak gitu ngasih di malam hari kita kupas dulu pisangnya apakah dia langsung mau tapi biasanya simpan di sini sih kalau malam baru bangun tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita langsung kesini aja supaya disini nanti juga tiba-tiba habis masih lunguh baru bangun tidur kamu ya bangun tidur nah ini ini juga baru tadi habis airnya baru diganti lagi jadi diusahin air minumnya itu harus selalu ada ya ya kayak manusia juga sih suka haus gitu eh lihat kamera jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share juga ke teman-teman kalian ya siapa tahu teman kalian belum ada yang tahu gitu makanan musang jangan kayak gitu-gitulah nantuk guys tapi udah itu emang nocturnal biasanya nanti ya lepas malam banget dia aktif banget oke guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati